Jimli Asidiki mengatakan, Anwar Usman diduga berbohong soal alasannya tak ikut memutus tiga perkara usia batas capres-cawapres yang ditolak MK. Jimli mengungkap ada dua versi alasan Anwar Usman tak ikut serta dalam memutus tiga perkara gugatan soal batas usia capres-cawapres. Seperti diketahui terkait alasan Anwar Usman tak hadir dalam rapat permusyawaratan hakim, diungkap Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam dissenting opinion. Menurut Arief, pada 19 September 2023, delapan dari sembilan majelis hakim konstitusi menggelar RPH membahas putusan perkara nomor 29-51-55-PU21-2023. Tiga perkara ini disidangkan dengan intent sejak 1 Mei 2023. Majelis hakim mendengar keterangan ahli serta pihak terkait untuk perkara ini. RPH dipimpin Wakil Ketua MK dan Arief Hidayat. Dalam RPH itu mereka menanyakan mengapa Anwar Usman absen. Tanpa Anwar Usman, RPH menghasilkan putusan tegas dan konsisten dengan sikap mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu berkaitan dengan syarat usia jabatan publik, yakni urusan itu merupakan ranah pembentuk undang-undang. MK pun menolak ketiga gugatan itu. Namun, dalam RPH berikutnya dalam perkara lain yang masih berkaitan syarat usia capres-cawapres, menurut Arief, Anwar Usman menjelaskan ia tak ikut memutus perkara karena alasan kesehatan. Dengan kehadiran Anwar dalam RPH kali ini, sikap MK mendadak berbalik 180 derajat, menyatakan kepala daerah dan anggota legislatif pada semua tingkatan berhak maju sebagai capres-cawapres meski belum 40 tahun, lewat putusan MK nomor 90 PU21 2023 yang kontroversial. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.